Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kabar baik yang akan teman-teman Pisces dapatkan di bulan Juli tahun 2021 nah seperti apa kabar baik yang akan teman-teman Pisces dapatkan pada bulan Juli 2021 di hadapan teman-teman sudah ada 2D kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi dan langsung saja inilah kabar baik yang akan teman-teman Pisces dapatkan di bulan Juli tahun 2021 yang pertama disini ada kartu pack of wands dan kemudian di kartu yang sebaliknya disini ada kartu 8 of cup oke disini memang fokus utama teman-teman Pisces di bulan Juli 2021 adalah berusaha berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang belum bisa terselesaikan pada bulan yang lalu tetapi disini memang pada bulan Juli tahun 2021 ini banyak sekali hambatan-hambatan yang mungkin bisa dikatakan cukup menghambat kamu di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada bulan ini dan tentu saja disini kamu harus menyingkirkan terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan buat kamu sehingga permasalahan kamu kenapa kok tidak kunjung selesai nah disini kamu sampai dengan hari ini masih belum bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab penghambatnya kamu tidak bisa menyelesaikan masalah kamu secara keseluruhan dan tentu saja disini saya sampaikan kepada teman-teman Pisces memang usaha dan juga upaya yang ada di dalam diri kamu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi itu memang sudah maksimal tetapi memang belum menemukan hasil yang sesuai dengan harapan nah tentunya ini bagaimana kok hal seperti ini terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kamu nah tidak ada cara lain memang kecuali memang kamu harus menghargai setiap usaha yang kamu lakukan meskipun itu hal yang buruk sekalipun terjadi kamu juga harus bisa memikirkan hal yang positif nah tentu saja disini mungkin loh ya mungkin saja mungkin saja Tuhan ingin menunjukkan agar ini bisa menjadi pelajaran menjadi pelajaran di dalam kehidupan kamu tetapi disini mungkin kamu akan bertanya pelajaranmu loh ujiannya kapan ini sudah ujian tetapi memang belum lulus-lulus nah tentu saja disini kamu memang harus bersabar berusaha sendiri karena apa posisinya kamu disini single factor menyelesaikan permasalahan kamu sendiri tanpa pihak manapun tanpa minta bantuan dengan siapapun nah tentu saja disini kamu harus bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan kapasitas kamu dan mungkin ini bisa dikatakan kabar baiknya oke lah kamu bisa berpikir positif terhadap masalah yang kamu hadapi tetapi sisi yang lain disini saya melihat kamu juga merasa bosan merasa tertekan dengan permasalahan-permasalahan yang memang tidak kunjung selesai karena tentu saja disini banyak sekali hal-hal yang membuat kamu pusing banyak sekali fokus-fokus yang kamu fokuskan hingga pada akhirnya kamu kehilangan fokus untuk menyelesaikan permasalahan kamu tetapi apapun itu overall kamu memang harus mensyukuri masalah-masalah yang kamu hadapi walaupun memang terkadang memberatkan buat kamu tetapi kamu juga harus memiliki keyakinan bahwa ini pasti ada pasti ada hikmah yang ada di dalamnya karena apa? tidak mungkin adanya gembok tanpa adanya kunci pasti ada masalah dan juga pasti ada solusi dan kamu harus yakin terhadap hal-hal yang seperti itu dan kemudian untuk poin yang selanjutnya disini ada kartu Knight of Swords dan juga disebaliknya ada kartu Ace of One sama seperti halnya kupu-kupu kupu-kupu itu kan prosesnya bermetamorfosis itu kan sangat-sangat luar biasa dari ulet kemudian jadi kepompong kemudian baru menjadi kupu-kupu bahkan awal-awalnya pun dia hanya menjadi larva yang tidak berharga sama sekali sama halnya seperti diri kamu pasti diri kamu akan mendapatkan kebahagiaan seperti kupu-kupu itu seperti proses metamorfosa dari kupu-kupu dan tentu saja disini saya sampaikan untuk teman-teman Pisces kamu memang harus fokus fokus terhadap diri kamu dan fokus untuk kebahagiaan kamu memang kamu ada kekurangan tetapi disini kamu juga tidak boleh terlalu terpacu kepada kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kamu karena apa? semakin kamu terpacu kepada kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kamu ya maka secara otomatis kamu akan merasa terbebani kamu akan merasa tertekan nah maka dari itu kamu harus fokus kepada kelebihan yang ada di dalam diri kamu yaitu kamu bakal seperti kupu-kupu kamu saat ini sedang bermetamorfosis mungkin bisa dikatakan kamu saat ini sedang menjadi kepompong yang harus berpuasa berlama-lama jauh-jauh hari kepompong itu kan berpuasa dengan segala bentuk sisa-sisa energi yang ada kemudian nanti sudah mempersiapkan diri untuk merekah menjadi kupu-kupu nah seperti itu juga perjalanan kehidupan kamu saat ini kamu memang harus sabar banyakin mengambil keputusan yang baik fokus kepada kelebihan kamu dan juga menghargai setiap proses-proses yang ada di dalam kehidupan kamu dan tentu saja disini kamu jangan terlalu polos jangan terlalu polos dan juga jangan terlalu baik karena apa? ketika kamu terlalu polos ketika kamu terlalu baik maka kamu akan sering sekali dimanfaatkan oleh orang lain nah ketika kamu terlalu sering dimanfaatkan oleh orang lain maka disini kamu juga harus berhati-hati jangan sampai kebaikan kamu itu dimanfaatkan oleh orang lain karena terkadang memang kebaikan kamu sering sekali sering sekali dimanfaatkan oleh orang lain nah maka dari itu kamu juga harus bisa lebih tegas kepada diri kamu sendiri untuk tidak terlalu polos dan juga tidak terlalu baik kepada siapapun dan kamu juga harus berani untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang memang kamu merasa tidak nyaman di dalam kehidupan kamu dan tentu saja kamu harus merasa bahagia walaupun memang banyak permasalahan yang kamu hadapi terus kabar baiknya apa? kabar baiknya yang pertama adalah kamu bisa lebih ikhlas untuk menerima keadaan seperti saat ini walaupun harus tertatih-tatih tetapi kamu bisa ikhlas dan bersabar di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini dan kemudian kabar baik yang kedua secara posisi keuangan disini saya sampaikan memang ada kebaikan-kebaikan yang akan kamu dapatkan dari posisi keuangan kamu dan tentu saja dua hal ini yang merupakan kabar baik untuk kamu tetapi disini kamu juga harus berusaha untuk menemukan kunci menemukan kunci the hero brand menemukan kunci dari setiap permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi dan ingat metamorfosis sebagai seekor kupu-kupu kamu harus tetap bisa tetap sabar tetap berusaha tetap selesaikan masalah yang sesuai dengan kapasitas kamu dan ingat jangan memusingkan jangan meribetkan dan jangan merumitkan diri kamu dengan segala sesuatu yang memang tidak bisa teman-teman Pisces kendalikan tetap selalu semangat dan tetap yakin masalah yang teman-teman Pisces hadapi semua pasti bisa terselesaikan dan saya doakan semoga kehidupan teman-teman Pisces selepas bulan Juli ini dapat diberikan kebaikan dan kemudahan di dalam hal apapun oke kurang lebih seperti ini kabar baik yang akan teman-teman Pisces dapatkan pada bulan Juli tahun 2021 semoga bisa menjadi referensi dan kehati-hatian bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangastuti Jaya Hadi Dining Rat Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sukses terus untuk teman-teman Pisces Terima kasih